Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias, Indonesia Kami akan menemani Anda dalam informasi seputar Gereja Tiberias, Indonesia Maka sebuah hari Pak Jemian datang ke saya Maka saya tanya, Bapakmu umur berapa? Ternyata dia tidak kenal Bapaknya Tidak tahu Bapaknya, belum pernah salaman atau tata muka dengan Bapak Saya bilang itu artinya anak haram Maka saya perlu Anda lepasin kutuan haram seperti tadi Jadi perhatikan, kutuan haram itu dosa paling besar Kutu sepuluh doang, karena apa? Kalau suatu suami istri yang belum berkati Artinya belum sah di depan Tuhan Maka kalau konsep Bapak berkati kan keras Yang satu kutu Allah, lalu terangkan manusia Apa ingat di bukit, ingat di surga Maka suami istri harus betul-betul ingat waktu Anda diberkati Ingat berkati enggak? Kalau diberkati itu artinya sah Anakmu sah Tapi kalau Anda cuma pesta, itu enggak sah Maka Anda ingat dulu Waktu perkawinan Diberkati enggak? Maka kalau lahir di luar perempuan yang sah Itu namanya kutuan haram Jadi betul-betul kerasnya Tuhan ngerti kembalikan Caranya apa? Lepas dari kutu Ucakan lepas dari kutu Jadi dosa pertama ada berapa kutu Jaman ada berapa? Yang kedua Kutunya Bapak Atung Nabi Pasu Namanya kutu 3, 4 keturunan Kutu 7 itu kutu Yang cukup keras Ya orang bunuh itu kena 7 turun Artinya cukup keras Yang paling keras kalau anak-anak Kutu anak-anak itu Yaitu bila lahirnya Di luar pernikahan Jadi waktu lahir Belum diberkati Maaf kalau Anda ingat Anda misalkan punya anak Belum diberkati Anda cukup mengucapkan Aku telak kutu anak-anak Karena Alkitab mengatakan Alkitab kalau kisah panjang-panjang Nanti terlalu lama Alkitab mengatakan di kitab Apa yu dua Enggak berapa Anaknya akan mati Jadi si bunis mati Sakit Sakit keras Maka itulah pentingnya Yaitu ada lepas di kutu Sekirat 98 Kerusuhan di Maluku Mungkin semuanya pada tahu Waktu kerusuhan itu terjadi Saya begitu terpukur Dan saya begitu takut Karena orang tua saya disana Saya tidak bisa berbuat apa-apa Puji Tuhan Sebelum kerusuhan itu Orang tua waktu ke Jakarta Saya sering kasih minyak urapan Buat ibu saya Terutama orangnya memang Tangguh ya Perempuan tangguh Jadi Saya bilang Mami kalau ada apa-apa Sakit Urapin aja minyak urapan Ini di Tiberias banyak kok Saya sudah lihat Banyak Oh iya Pas pecah-pecah kerusuhan itu Mami saya telpon Semua telpon Saya bingung mau bagaimana Saya tidak mungkin ke sana Dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa Saya bilang Mami saya Itu minyak urapan Cipratin di seluruh Pojok-pojok rumah Dan Semua badan-badan itu Diurapi minyak urapan Pagi, sore Setelah mandi Urap badan-badan Dan rumah semuanya Mami saya lakukan Puji Tuhan Tangga di bawah jauh Mereka bilang gini Mereka lihat rumah saya itu putih semuanya Mereka pikir pihak lawan Mereka naik ke atas rumah saya Mau lihat itu apa Karena mereka takut juga diserang Makin dekat Makin dekat Mereka lihat Itu sayap semuanya Saya yakin bahwa Itu pasukan malaikat semua Mengawal rumah saya Dan Puji Tuhan Waktu kerusuhan Semua orang keluar dari Rumah-rumah mereka Papi saya bilang Buat mami saya Mereka nangis Mami saya dan punak-punak saya Menangis semua disitu Tapi papi saya bilang Jangan keluar dari rumah ini Iman saya Rumah ini Dibangun bukan dari Uang hasil curi Maka Tuhan tidak akan Membiarkan rumah ini Hancur dan diambil orang Dan itu terbukti Begitu dahsyat itu kerusuhan Begitu dekat rumah saya Dengan pihak lawan Tidak ada satu pun kerusakan Di rumah saya Puji Tuhan Tuhan begitu mulia Begitu dahsyat Kuasa minyak urapan Terbukti disitu Perjamuan kudus juga Mami saya Yang masih ada yang tersedia Mereka lakukan itu Perjamuan kudus disitu Sampai habis Sekitar tahun 97 Saya mengalami sakit Keluhan Di tulang belakang Tapi saya tidak tahu itu apa Saya sering-menggara rasa pegal aja Rasa tertarik aja Di belakang Saya berpikir Karena profesi saya Jadi kadang-kadang Posisi tubuh saya Kita tidak bagus Jadi ini Kayak kelelahan aja Atau biasa Sampai suatu waktu Saat saya mau bangun Tidur pagi Saya tidak bisa bangun pagi Saya tidak bisa bangun Dari tempat tidur Bangun kiri Bangun kanan Tidak bisa Sakit sekali Dari perut saya Sampai belakang Sakit sekali Saya berpikir Mungkin ada sesuatu Di perut saya Dalam Karena begitu sakit Di perut saya Saya tidak berpikir macam-macam Terus Akhirnya Sampai saya nangis Karena padahal saya itu bisa tahan Itu sakit Tapi Rasa sakit Tapi saya nangis waktu itu Saya bangun Saya pergi Saya ke dokter spesialis dalam Di periksa Saya bisa lab Setelah macam Akhirnya suruh ronsen Suruh ronsen Ternyata ada Namanya spondiloatrosis Di lumbar saya yang 3 dan 4 Jadi ada sedikit Yang orang bilang Syaraf ke jepit Terus saya di Dikonsulkan ke dokter Ortopedi Dokter ortopedi bilang Tidak boleh operasi Makannya Hapan tangannya Ini Olahraga Cuma Cuma bisa Renang Tapi cuma bisa Gaya bebas Dalam hati saya Memang saya cuma bisa Gaya bebas Gaya lain saya gak bisa Terus Gak boleh operasi Dalam hati saya bilang Saya tolak operasi juga Terus Dia bilang Tidak boleh jalan Cepat pun Tidak boleh jalan Tidak boleh jalan cepat Naik tangga Tidak boleh Saya kerja itu Naik tangga Saya bingung Gimana Terus di rumah saya juga Ada naik tangga Tidak boleh angkat berat Saya bilang Dalam hati saya bilang Tuhan saya tolak operasi Terus dia bilang Kemungkinan terburuk Kalau kamu tidak jaga Hidup kamu Gerak kamu Sekala macam kamu Kemungkinan terberat adalah Lumpu Saya bilang Tuhan saya tidak mau lumpu Saya bilang Saya anak Tuhan Saya gak mau lumpu Saya sedih Tapi saya kuat Saya berdoa terus Saya berdoa terus Tapi ada satu Dorongan kuat Dalam hati saya Untuk dibaptis ulang Tanggal 7 Maret 2019 Saya bilang Buat suami saya Mari kita Baptis ulang yuk Saya gak tahu Saya gak tahu Kenapa saya harus Baptis ulang Ya saya ikutin aja deh Kata hati saya Tuhan suruh saya baptis Ya sudah saya baptis 7 Maret saya baptis Waktu di kolom Saya bilang Buat suami saya Nanti kalau ke Bapak Riaji Depan Bapak Riaji Bilang ya doa ini Saya juga mau bilang Doa tulang saya Tulang belakang Terus Karena saya sudah tahu Bahwa Tidak ada yang bisa Saya tidak bisa sembuh Dengan cara apapun Cuma kuasa Tuhan saja Yang bisa menyembuhkan saya Tidak mungkin dengan cara apapun Satu-satunya cuma itu Ya mujizat Lalu saya Suami saya Ya Saya di belakang Bapak Riaji Saya di belakang suami saya Mas Maju Belum sampai di Bapak Riaji Suami saya sudah cebur Ini sudah saya juga ikutin Cebur di dalam kolam itu Terus saya bilang Bapak Riaji Kok gak ngomong sama Bapak Riaji Terus saya berdoa sama Tuhan Ya Tuhan Tadi saya gak ngomong sama Bapak Riaji Tapi saya yakin Tuhan pasti tolong saya Oke Beberapa hari dari situ Saya lupa hari keberapa Saya lagi duduk di ranjang Duduk aja di ranjang Terus tiba-tiba Saya merasa Di tulang Di lumba Di tulang sini saya Bergerak Getaran ya Kayak seperti balok yang kesusun Gara api itu Iya Terus dalam hati saya Tuhan saya sembuhkah Saya masih begitu Tuhan saya sembuhkah Tuhan tolong saya sembuh Saya berdoa terus Tuhan betul saya sembuh Tapi saya punya keluhan Yang itu semua hilang Saya biasanya kalau bangun Saya mesti miring Agak ambil dulu posisi Yang saya bisa enak bangun Tapi saya Kemudian situ Saya gak Saya bisa bangun bangun aja gitu Tidak perlu miring kiri Miring kanan Ambil posisi apapun Saya bangun bangun aja Dan saya coba-coba Begini oh gak sakit Oh begini oh gak sakit Gak ketarik lagi Oke Tuhan saya sembuh Saya berdoa terus Terus saya bilang Saya masih kasih waktu Masih waktu Untuk meyakinkan diri saya sendiri Terus saya bilang Oh iya Bulan Mei itu bulan Maret Bulan Mei Saya Kei radiolog Saya ronsen Saya ronsen ulang lagi Terus dokternya lihat Dokternya bilang Ibu Regina Memang rasa gimana Enggak Saya cuma mau ini aja Mau cek lagi aja ronsen Sudah membaik bu Jaringan sudah membaik Oh iya puji Tuhan Itu Saya masih syukur pada Tuhan Memang terbukti Dengan kuasa Minyak urapan Dengan baptisan Oleh gembala yang benar Pasti ada kuasanya Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Tidak terasa kita sudah sampai Kembali kepada perayaan Natal Yaitu Allah turun ke dunia Menjadi manusia Di dalam Yesus Kristus Tuhan Dan kita akan merayakan Perayaan Natal ini Di Glora Bung Karno Pada tanggal 7 Desember 2019 Jam 6 sore Mari saudara sekalian Kita datang bersama Kita bersuka cita Dan kita menyembah Kepada Tuhan Yesus Yang mana Dia adalah Allah sendiri Yang turun ke dunia Menjadi manusia Kita merayakan Natal Di setahun utama Karena langsung Perintah Tuhan Pada dasar saya Saya senang Di Kota Kesil Di Natal Saya sudah berjalan pulang Dari Monokiri Di jalan Saya berkata sendiri Di mobil Tuhan pada dasarnya Mbak Senang Natal Di Kota Kesil Bagi-bagi snack Sama orang-orang Kampung Tapi tiba-tiba Tuhan Menjawab Jawaban saya Pada tahun ini Kamu harus merayakan Natal Di setahun utama Saya Berkata Tuhan Bagaimana menurut Gedung sebesar itu Untuk dipenuhi Jadi Tuhan menerangkan Bahwa Kamu kembalikan kuasa Menyanggur Maka Di Kitab Mika Dikatakan Yaitu Untuk nyambut Natal Harus menyanggur Bisa penuh Tuhan katakan Bisa penuh Kalau ada menyanggur Di Kitab Mika Gambarkan apa Untuk nyambut yang lahir Di Bethlehem Disebutkan Yaitu Dengan seribu anggur Artinya seribu Perjuang kudus Jadi Kalau Perjuang kudus Sehari tiga kali Itu namanya Seribu kali Menyak urapan Seribu kali Kalau menyak urapan Tanpa batas Anytime bisa menyak urapan Maka Dengan Arti itu Tuhan Meritakan saya Kembali kuasa Menyak urapan Dan anggur Akhirnya kita Meritakan Natal Di Dalam Tawa Yang istilahnya Besar-besar Dan betul-betul Luar biasa Sampai Enggak muat Satu yang besar Enggak muat Karena apa Karena kita Melakukan penindah Tuhan Dan meritakan Sesuai Keindah Tuhan Terima kasih Hitab Mika Ngatakan Merayakan Nyambut Yang air di Belahem Tuhan Sos Yaitu Dengan Seribu Anggur Perjalanan Kudus Kemudian Sepuluh ribu Menyak urapan Maka Tuhan Ngatakan Kamu akan penuh Kalau merayakan Dengan minyak Dan anggur Tunjukkan Perintah Tuhan Kita lakukan Dan selalu penuh Mari kita datang Bersama menghadiri Natal Gereja Tiberias Indonesia Di Glora Bung Karno Pada tanggal 7 Desember 2019 Jam 6 sore Ajak Saudara Handai Tolan Kerabat Keluarga Semua Dan juga Bagi yang Membutuhkan Seperti yang sakit Ataupun yang berbeban berat Mari datang Alami kuasa Tuhan Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup Allah yang nyata Allah yang merasakan Apa yang kita rasakan Dan Allah yang menjawab Apa yang kita butuhkan Mari kita datang bersama Merayakan Natal Tanggal 7 Desember Di Glora Bung Karno Jam 6 sore Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton